saya usahakan cari yang F1 seperti ini ini para petani ubi jalar oke ini persambungan dari video yang kemarin ya yaitu menanam ubi jalar ungu dari awal sampai panen ya nah tahap sekarang untuk part 2 nya kita yaitu pemilihan bibit dan cara pemotongan bibit ya nah jadi untuk pemilihan bibit teman-teman pilih yang rupanya seperti ini ini ubi jalar ungu ya pasti teman-teman berkenal yaitu pucuknya yang berwarna ungu dan batang berwarna hijau ya seperti ini jadi bagian pangkal ada merah sedikit tapi dari sini ke atas sampai ujung itu batangnya berwarna hijau nah tips dari saya teman-teman untuk pemilihan bibit yang bagus teman-teman pilih yang seluruhnya ramping ya seperti ini ya jangan yang terlalu gemuk itu kurang bagus jadi pilih yang ramping saja seperti ini ini semuanya ramping teman-teman jadi saya rasa ini yang lebih bagus harus daripada yang selurnya atau batang ubi jalarnya gemuk ya oke yang kedua pemotongan bisa dipotong sampai pangkal ya nah seperti ini jadi ini bisa dua bagian kita potong satu bagian sampai sini tepat di bawah dari daun ya di bawah batang daun atau ruas batang lalu ini ke bawah bisa satu lagi ya nah nanti jadi ada dua bisa menggunakan cutter atau bisa juga dengan langsung dikopek seperti ini ya oke karena lebih jalar bungu gampang sebenarnya untuk dipotong-potong seperti ini menggunakan jari tapi kalau lebih bagusnya bisa menggunakan cutter jadi kalau teman-teman bertanya apakah batangnya itu bagus ya itu sangat bagus ya teman-teman ya batangnya juga bagus bisa digunakan juga sebagai bibit jadi teman-teman bisa gunakan juga nah kalau ada seperti ini jangan dipakai lagi ya nah kalau ini sudah rusak kita cari yang mulus saja bagian batang juga seperti ini bisa kita gunakan ya jadi tidak harus menggunakan pucuk nah cara pemotongan seperti ini teman-teman ini sampai ke bawah sini bisa kita gunakan ya jadi bisa kita potong 4 atau 5 ruas daun ya 4 atau 5 ruas oke seperti ini ini juga masih bisa tidak masalah jadi saya rasa bagian pemilihan bibit kita gunakan yang ramping saja ya teman-teman ya jangan menggunakan bibit yang terlalu gemuk ya kalau gemuk kurang bagus ya untuk menghasilkan umbi nah kalau saya ini teman-teman ini kemarin adalah ubi yang tersisa ya ini semarin sudah kopek umbinya cacat jadi saya buatkan bibit saya tebar saja di lahan lalu ya sekarang saya gunakan jadi satu umbi ini menghasilkan tunas sebanyak ini ya jadi lumayan dan ini kalau tunas dari umbi itu itu sudah menjadi F1 ya jadi ini lebih bagus lagi daripada langsung mengambil dari setekan yang kita tanam ya kalau memang terpaksa harus mengambil bibit dari lahan ya lahan yang kita budidayakan usahakan yang sudah berumur di atas 3 bulan nah itu sudah bisa digunakan untuk bibit oke sekian dulu teman-teman cara pemilihan bibit untuk ubi jalar khususnya khususnya ubi jalar ungu dan cara pemotongannya tadi seperti ini 4 atau 5 ruas dan kita potong dekat dengan batang daunnya dan kita pilih yang seluruhnya kita pilih yang seluruhnya ramping ramping dan tidak cacat ya tentunya dan kalau bisa usahakan cari yang F1 seperti ini ini lebih bagus daripada setekan dari lahan budidaya ya jadi misalkan ini kita tanam setelah berusia 3 bulan lalu kita perbanyak lagi seteknya itu sudah menjadi F2 itu turunan sedangkan kalau dari umbi itu sudah kembali lagi ke F1 ya oke scan dulu teman-teman semoga ini bisa bermanfaat dan untuk video selanjutnya kita akan buatkan cara penanamannya dan cara jarak ideal untuk penanaman ubi jalar selamat sore dan sampai jumpa di video berikutnya